Tante pengen bikin sebuah konser gitu ya, perjalanan karir Tante gitu. Kira-kira siapa yang pengen Tante Ajak? Atau Tante merasa, aduh aku pengen deh lagu dianyain oleh siapa gitu. Iya, justru rencana itu, rencana itu kan banyak yang terlibat disitu udah gak ada semua ya, banyak ya. Tapi masih beberapa yang ada, tinggal kita atur lagu ini, yang ngiringin siapa ini. Jadi pengen konsepnya tuh, umpamanya saya akan bawakan 20 lagu, mungkin 10 lagu penyanyi lain yang bawain lagu saya. Nanti di 10 lagu itu saya kolaborasi, jadi itu tinggal dipilih dan itu harus duduk manis dengan penyelenggara akan membicarakan siapa kira-kira yang bisa gitu. Jadi yang dari seumuran saya mungkin yang lebih muda atau yang lebih senior lah gitu. Wishlistnya siapa nih Tan? Biar siapa tau nih mimpi yang jadi kenyataan gitu gitu omongin disini. Banyak sih teman-teman yang pasti yang terlibat yang Jesse-Jesse di sekeliling-sekeliling saya ya. Kan ada baru, ada beberapa yang baru yang saya bangga banget dengan mereka. Di Rasugandi, itu keren. Terus ada satu lagi, aduh, mukanya ada kebayang namanya kok bisa jadi, lupa yang disuka nyanyi sama ini juga. Si ini kemarin dateng, itu komposer yang top banget tuh, si Majuntak sama. Oh ini, Lea. Lea, Lea 7 juta, itu keren banget. Kenapa suaranya tinggi banget. Keren banget, jadi di Rasugandi, Lea, aduh keren banget. Kalau bisa, mereka bisa bawakan lagu saya tapi yang disesuaikan suara mereka kan kalau Lea tinggi. Mereka semuanya tinggi tapi kan bisa disesuaikan dengan mereka. Tapi kalau mereka jadi tamu di acara saya satu waktu tuh, seneng banget. Kalau yang muda-muda ya sekarang masih ngikutin gak? Saya muda-muda saya gak terlalu, kalau Raisa termasuk muda ya? Enggak dong ya. Iya, lumayan sih ya. Sudah tiga bulan juga umurnya ya. Iya, Raisa juga oke suaranya khas sendiri ya gitu. Tapi dua tadi itu memang bener-bener saya bangga. Apalagi kalau dengar mereka nyanyi dan kan banyak video-video yang oh keren banget. Lihat tuh sama si Indira. Ibu ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Medcom.id A part of Media Group News.